Kantor Imigrasi Semarang mulai melakukan upaya percepatan pembuatan paspor bagi calon jemaah haji di wilayah kota Semarang Raya dengan menyiapkan 3.500 paspor dengan metode jemput bola Inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Semarang ini sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya sistem percaloan serta antrean panjang di Kantor Imigrasi Kepala Kantor Imigrasi Semarang mengatakan langkah jemput bola yang dilakukan ini dengan menggandeng Kantor Kanwil Kementerian Agama Kota Semarang dengan menempatkan petugas serta mobil online pembuatan paspor di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Kalau pelayanan sama kita hanya membawa mobil unit mobil unitnya itu kita tempatkan di Kemenak-Kemenak dan itu yang kita lakukan untuk pelayanan haji dan kalau dibilang kendala, kendala kita itu kita memiliki dua mobil unit, mobil unit itu yang kita gunakan dan akhirnya kita tidak bisa melayani program isi paspor untuk yang teman-teman yang ngajuin seperti dari sekolah itu kita pending dulu karena yang kita utamakan dulu untuk calon jemaah haji Jadi ada prioritas ya Pak? Ya, jadi untuk bulan ini memang kita prioritaskan untuk calon jemaah haji Dengan konsep jemput bola yang akan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Semarang ini diharapkan percepatan pembuatan 3.500 paspor untuk calon jemaah haji bisa diselesaikan dalam waktu dua minggu Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah